Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Seperti biasa kami kembali akan memberikan informasi Atau video tutorial untuk teman-teman semua Nah untuk pembahasan kali ini teman-teman Itu bagaimana cara verifikasi kartu KIP ya Atau verifikasi kartu KIP program Indonesia Pintar tahun 2022 Karena apa? Karena kartu KIP ini yang sudah digunakan Harus kita verifikasi di web si pintar Begitu teman-teman Oke baiklah teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya Seperti biasa kita masuk dulu ke web si pintar ya Kita ketikan di sini si pintar teman-teman Si pintar Kalau sudah kita enter Kemudian kita pilih yang ini ya Login si pintar enterprise Kemudian karena kita sekolah gitu ya Kepentingan sekolah Kita klik sekolah Silahkan teman-teman bisa login menggunakan NPSN atau SSO Dapodik Terserah teman-teman maunya yang mana ya Kalau saya pilih SSO Dapodik teman-teman Kemudian kita masukkan username dan password untuk Dapodik gitu ya Lalu kita login Nah kemudian kita ke sini teman-teman KIP digital Nah untuk memverifikasi kartu KIP ini Terlebih dahulu kita harus mendownloadnya ya Di sini ya Di data siswa Di sini teman-teman Nah ini silahkan di download dulu Untuk kartu KIP yang sudah digunakan oleh peserta didik kita gitu Silahkan di download dulu Satu-satu gitu ya Kita download Nah di sini sudah muncul ya teman-teman Silahkan kita klik download di sini Oke maka akan terdownload teman-teman Nah langkah selanjutnya Jika kita sudah mendownloadnya Kita langsung memverifikasi ya Di mana langsung memverifikasinya Di sini teman-teman ya Verifikasi file KIP Kita klik di sini Kemudian kita choose file Nah kita sekarang mencari yang didownload tadi ya Biasanya di menu download Ini kebetulan kami sudah memindahkannya di sini Nah kita cari yang tadi kita download ya Kita klik di sini teman-teman Yang tadi kita download Lalu kita open Kan sudah masuk ya Kemudian kita cek teman-teman Oke teman-teman Hasil verifikasi Nah ini kartu Indonesia pintar yang tadi kita download Nah di sini ada data detailnya teman-teman Nah di sini ya Status KIPnya itu adalah berlaku Jadi hanya seperti ini saja Untuk memverifikasi kartu KIP ini Ini baru satu gitu Silahkan untuk kartu KIP yang lain Yang sudah digunakan oleh siswa Itu bisa diverifikasi satu persatu teman-teman Silahkan saja Oke baiklah teman-teman itu saja Mungkin video tutorial yang cukup singkat ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan teman-teman yang belum Dan sudah menonton Belum like dan subscribe Silahkan di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami Serta bisa di share teman-teman Jika tutorial ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya